70 tahun yang lalu seorang petani memenggal seekor ayam di Colorado dan sepertinya ayam tersebut menolak untuk mati tak seberapa lama kemudian ayam tersebut berjalan-jalan tanpa kepala kejadian ini tepatnya terjadi pada tanggal 10 September 1945 ketika Laila Olsen dan istrinya Clara memotong ayam-ayam dari pertenakan mereka di Fruita Colorado Olsen memotong sekitar 40 ayam namun ayam terakhir yang dia potong kepalanya ada yang masih hidup dan kemudian bangun serta berjalan-jalan awalnya hal tersebut dianggap kejadian aneh biasa sehingga ayam tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan ketika pagi harinya Olsen melihatnya ternyata ayam tersebut masih hidup kemudian keluarga peternakan itu memelihara ayam tersebut sebagai hewan peliharaan dan memberi ayam tersebut nama Mike setelah masyarakat dan surat kabar mengabarinya sebagai kejadian ajaib kejadian itu mendorong wartawan untuk menjadi promotor untuk membuat ayam itu menjadi tontonan dan melakukan perjalanan sejauh 300 mil mengingat peternakan mereka sedang sepi sehingga tawaran itu adalah solusi untuk bangkit dari bisnis keluarga tur untuk pertunjukan ayam tanpa kepala yang masih hidup ini dapat menghasilkan hingga 200 ribu dolar setiap bulan Olsen memberi makan ayam tersebut dengan insulin yang disuntikan melalui saluran makanan dan pernafasan ketenaran ini menginspirasi banyak peternak untuk melakukan hal yang sama namun tidak ada yang berhasil sampai saat ini namun sekarang sudah beberapa kali ditemukan kasus tersebut dapat terjadi namun kesemuanya dilakukan dengan tidak sengaja dari semua kasus ayam tanpa kepala hanya Mike lah yang berumur paling panjang hingga 18 bulan atau 1 tahun pada tur terakhir Mike si ayam tanpa kepala di Arizona pada tahun 1947 Mike mati dalam kamar hotel karena tersendak makanan insulin yang disuntikan oleh oleh hal ini menjadikan kejadian pertama hingga terakhir dimana terjadi kondisi ayam yang masih dapat hidup tanpa kepala lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayam ini ketika ayam dipotong kepalanya maka akan putus otak dari bagian tubuh lainnya namun dalam waktu singkat sirkuit sum-sum tulang belakang masih memiliki oksigen sisa tanpa perintah dan masukan dari otak sirkuit ini mulai spontan neuron menjadi aktif kaki mulai bergerak-gerak biasanya ayam tetap berbaring saat ini terjadi namun dalam kasus yang langka neuron akan memecet program motorik lari biasanya ini terjadi hanya sebentar dan tidak selama 18 bulan seperti yang terjadi pada Mike menurut dokter Tom Schmolder dari Universitas Newcastle dalam kasus ini Mike diberi makan makanan dari air cairan sehingga makanan langsung turun ke kerongkongannya fungsi tubuh penting lainnya yang mereka bantu adalah membersihkan lendir dan tenggorokannya mereka memberi makanan penetas dan membersihkan tenggorokannya dengan semprit Alasan sesungguhnya menurut Sain hal ini dapat terjadi adalah bahwa 80% otak ayam secara massal dan hampir semua hal yang mengendalikan tubuh ayam termasuk detak jantung, pernapasan, kelaparan, dan pesenaan tetap tak tersentuh sehingga kemungkinan Mike selamat karena sebagian atau seluruh batang otak tetap melekat pada tubuhnya sejak itu Sain telah berevolusi dan apa yang kemudian disebut sebagai batang otak telah ditemukan menjadi bagian otak yang tepat nama-nama yang telah diberikan ke bagian otak burung pada akhir 1800-an semuanya menunjukkan kesetaraan dengan otak mamalia yang sebenarnya salah lalu jika ada pertanyaan kenapa petanakan lain mencoba hal yang sama namun tidak berhasil sulit untuk dijelaskan karena dalam kasus ini terdapat faktor keberuntungan dimana luka yang dialami Mike masuk ke tempat yang tepat dan bekunya darah yang tepat waktu hal ini mencegah Mike berdarah sampai mati terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe selamat menikmati selamat menikmati